Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel pecah kelas oke hari ini spesial review kali ini video kita ini review aja bordudu online ya ini baru saja beli spesial untuk subscriber yang kemarin sering tanya-tanya review bordudu ya ini kita beli online ini barusan paketnya datang kemarin pagi dan bisa review barusan jadi mau kita review dulu ya ini kita beli di marketplace online situs-situs media online yang sudah tertera kan jadi yang biasa kita review jadi ini harga dengan harga 1.300.000 dengan totalnya seperti itu dan ini dari salary maju mega per kakas terima kasih untuk maju mega per kakas yang sudah kirim barangnya semoga sesuai dengan barang yang saya inginkan oke mari lanjut kita review dulu ini ya barangnya masih gini mas bro barangnya ini berat ini entah isinya apa ini kalau kita review dulu aduh oke jadi lanjut kita review oke ya mari kita review dulu barang-barangnya kita mau online review nah ini disini ada buku panduannya instruksi manual ya bukunya ini adalah katalog partnya nih katalog part katalog part itu sejenis untuk perakitan ya jadi buku panduan untuk merakit dari nol barang sampai barang jadi paham ya jadi ini adalah katalog partnya disini ini adalah part partnya ini ada nomornya dan ada barang-barangnya nanti silahkan disini ada contohnya ini bagian-bagian yang harus dipasang oke kita sisikan dulu ini disini ada ini bagian yang ini adalah bagian untuk meja ini adalah bagian meja ini nanti di bagian pipa ya ini bagian pipa kita review ini baca juga ini kita taruh dulu apa ada apa lagi disini ini baut-baut skrupnya ya ini masih di plastik apa ada apa lagi nah ini adalah bagian 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 atasnya apa ini ini ada di katalog partnya tadi apa ini di katalog partnya tadi oh ini bagian kaki mas bro nah ini bagian kakinya ini tuh bagian kakinya ini bagian kaki dan ini nanti baut skrupnya untuk tempatnya oke berguna juga katalog part ini entah apa lagi disini ini ada mesinnya oh ini untuk tempat bornya yang tertempat mata bornya ini 15 sampai 13 mili ini kunci bornya masih di keresek juga plastik kita masukin dulu udah apalagi kabel positif masih ada dibuntuk mesin asnya juga ada asnya ini gak ini ya gak besi ungkul pipa tapi kalau saya lihat ini pipanya bagus tebal kuat kuat tebal ini oke yang selanjutnya lagi positif mesinnya yang terakhir yang terakhir nah ini adalah mesinnya mas bro oke oke ini harus hati-hati ya karena barang mesinnya ini agak sedikit peringkih oke mesinnya ini ini belum di scrub scrub aja ini nanti buat mesinnya oke jadi udah komplit semua ini ini harus hati-hati oke ini untuk review-nya seperti itu dulu oke untuk panpel juga ada komplit mas yan dan putaran RPM ada ini tapi gak kelihatan ya takut aduh masih baru soalnya oke sudah mungkin seperti itu video kita mas bro jadi ini udah komplit semua ini barang-barangnya di kerdus juga gak ada untuk mesinnya mereknya ini S Co S Co S Co oke ini ya mereknya dengan harga ini besok kita coba nanti kita cobalah nanti ya kita coba gimana untuk ngebornya baik atau enggak dan tekanannya bagaimana tonton terus videonya jangan lupa untuk klik like dan subscribe bantu channelnya terus terima kasih yang udah support channel Bucak Klasik banteng terus oke mas bro jadi ini ya baru-baru duduknya ini udah kita pasang oke jadi sekarang kita tes kemarinnya udah di review ini review-review dulu kalau udah kepasang sebenarnya kalau untuk dari beli online dan juga barangnya sampainya komplet mas bro dari mulai dudukannya alas sampai dudukannya sampai mesinnya pun semua dikirim juga ini untuk mesin entah ini merknya apa ini wishco atau escrow ini enggak tahu kalau untuk putarannya tetap sama ada 5 ya dia pulinya untuk tombolnya sama di samping di samping juga oke disini mau kita coba ya pakai ngebor siku ini nah ini sebenarnya disini ada tahanannya lagi mas bro ya tanggem untuk menjepit siku ini agar tidak lari kemana-mana sebenarnya itu harus dibuatin lagi jadi biar lebih aman lagi kita kerja kalau tangan kosong seperti ini malah lebih bahaya mas bro ya ngebor panjang segini dipegangin seperti ini takutnya malah nanti positif dianjepit dan ini terkena tangan patahannya tadi ya malah bahaya oke jadi kita kerja harus safety dan lebih aman kita mencoba pakai siku yang panjang ini juga sudah enggak coba ya jadi ini kita sedal dulu ini setelannya seperti ini mas bro ini kalau kita mau ngebor mau ngebor dikit seperti ini oke kita coba ngebor ini harus hati-hati mas bro ya terus kita pakai tangan karena enggak ada tanggem kita hati-hati oke mas bro bolongannya juga rapi ya beda seperti borbor biasa nah yang ditakutkan seperti tadi mas bro dia jepit ya nah ya ini bisa kalau terlepas seperti itu ayah ini malam aneh sayang selamat menikmati namid dan selamat menikmati hmm, kurang ganteng masih belum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati